Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan berbagi trik cara pemasangan kaca pada jendela ataupun pintu-pintu besi Kita akan praktekan secara detail khusus buat teman-teman kita yang belum paham ya Karena masih ada teman kita yang menanyakan cara pemasangan kaca ini gimana bang ya Agar rapi dan tentunya kuat Trik ini sudah kita coba di beberapa proyek jadi dipastikan aman ya teman-teman Pertama kita siapkan pintu kaca yang sudah di finishing ya Blizz kaca atau penyepit kaca yang kita gunakan yaitu besi hollow ukuran 1,5 cm x 1,5 cm Dan kemudian alat untuk melubangi list penyepitnya Oke teman-teman disini kita pakai 2 buah baut atau skrup dari merek Wilson ya Yang pertama skrup rumping SDS yang berukuran panjang 3 cm seperti ini Nanti ini fungsinya untuk melubangi list penyepitnya ya agar mudah dalam melakukan penyekrupan Sebenarnya bisa pakai matabor namun kebetulan kita nggak punya matabor kecil ya Yang berukuran 5 mm karena dengan skrup rumping SDS ini sama besar dan tajamnya juga sama seperti matabor besi biasa Dan kemudian skrup SDS yang panjangnya 2,5 cm Skrup ini sangat tajam sama halnya seperti matabor besi ya Karena modelnya seperti ini ujungnya itu berbentuk seperti matabor Jadi bisa langsung tembus ke besi meskipun tanpa kasih lubang terlebih dahulu Skrup ini sangat tajam bahkan bisa tembus pada besi berukuran 3 mm sekalipun Oke kita langsung aja eksekusi Pertama kita akan kasih lubang dulu list holonya ya Menggunakan skrup rumping SDS 3 cm dari Wilson Oke teman-teman kita lubangi dulu di bagian sisian ini Coba kita perhatikan skrup ini sama tajamnya ya seperti matabor Hingga bisa tembus sampai ke bagian holo paling bawah ya seperti ini Kemudian kita kasih lubang setengah ya seperti ini kira-kira aja Fungsinya agar nanti kepala bautnya tidak terlalu menonjol keluar ya Oke kita langsung masukkan bautnya kita tes ya Ya seperti ini hasilnya teman-teman Oke teman-teman kita kasih lubang di bagian yang lainnya Di sini kita hanya memakai 6 skrup saja Masing-masing 3 di bagian sisi-sisinya Untuk bagian atas dan bawah tidak perlu ya Karena ukurannya juga kecil jadi kasih 6 lubang juga sudah sangat kuat dan aman Selanjutnya kita pasang kaca perlu diperhatikan ya teman-teman Jadi sebelum pasang kaca kita harus kasih dulu bantalan spon atau karet Fungsinya untuk meredam kaca apabila nanti terjadi getaran Bisa memakai double tip seperti yang sudah kita pasang ini ya Lengkap pasang di bagian list penjepitnya juga Nah ini bagian terpenting dari pemasangan kaca Kita harus pastikan penjepitnya rata dan nempel ke bagian kaca dan frame-nya Agar nanti kaca tidak oblak ya Kita ambil skrup drilling SDS 2,5 cm dari Wilson Kemudian pasang pangsung bor aja ya Karena skrup ini dari Wilson ini sangat tajam Bahkan bisa dipakai untuk penjepupan berulang kali Oh iya teman-teman list siku ini pasangnya di bagian dalam ya Bagian dalam pintu Jangan disamakan dengan list penjepit pada pintu-pintu atau jendela kayu Yang pemasangannya di bagian luar Agar kelihatan lebih rapi Kita pasang hidup penutup skrup pada bagian kepala skrupnya Seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin seperti itu ya Trik cara pemasangan kaca ala welder tasik Semoga berguna dan bisa bermanfaat ya Untuk kita semua Kelebihan dan kekurangannya bisa diutarakan di kolom komentar Yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe-nya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya